Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips untuk teman-teman semua Karena tips ini jarang sekali diketahui oleh semua orang Tips ini saya dapat ketika saya kuliah di semester 5 Waktu itu dosen menyarankan ketika kita mengerjakan sesuatu Ataupun sedang mengerjakan skripsi, makalah, ataupun tugas yang lainnya Kita biasanya kan menyimpan dalam suatu file atau folder Di laptop, ataupun di plastis, ataupun di CD Nah untuk kali ini, ini lebih kuat ataupun jarang Dan belum pernah mendengar juga bahwa tips ini akan terkena virus Seperti plastis, CD, ada kemungkinan rusakan Kemudian laptop, nanti laptopnya bisa jadi akan dijual ataupun rusak Jadi disini kita akan menggunakan sebuah penyimpanan di internet Yaitu di Google Drive Kita bisa lihat nih di monitor Ini layaknya di komputer kan Nah ini kita bisa bikin folder Kemudian berbagi folder lah kita Nah nanti kita akan pilih File-file mana yang menurut kita penting Lalu kita simpan di Google Drive ini Karena memang kapasitas di Google Drive ini mencapai 15GB Cukup banyak lah ya untuk menyimpan keperluan kita Bagaimana caranya kita membuat file ataupun folder-folder yang akan kita buat ini Oke sebelumnya kita ambil contoh dulu ya Ini folder-folder kan ya Nah ini kita bisa cek Ini seal scan file free body yang Bagi saya ini sangat penting Ini bisa kita lihat Bisa berisi Tentang transkrip nilai Kemudian bisa SIM Bagaimana kita cari membuatnya Teman-teman cukup mempunyai akun Google Mail Kita akan mencoba membuatnya ya Oke Karena ini sudah banyak Saya akan membuat dari nol Saya ganti akun Ini akun yang baru Yang belum pernah saya bikin Sengaja saya bikin akun itu untuk Membuat tutorial ini Agar teman-teman bisa lebih memahaminya ya Nah ini tampilan awal dari Google Drive ini Teman-teman Gampang kok Tinggal search disini Google Drive ya Disini tinggal Google Drive Nah nanti tinggal klik aja yang ini Dia akan muncul seperti ini Baik kita akan membuat Seperti yang ini ya Kita tinggal Ke arah sebelah kiri Ada tombol baru Nah disini Kita mau buat folder baru Ataupun nanti tinggal upload aja Kesini Gampang ya Kita Ataupun saya akan memberikan contoh Dari Yang biasa dulu Tidak membuat folder dulu ya Kita akan upload sebuah file Ya apa ya Baik Ini aja deh Saya akan membuat folder nih Tentang logo Logo apa ya Ini gak apa-apa Logo KBB sama logo Unjani Karena saya Hidupnya deh Sekarang ini Seperti saat ini Ada di Bandung Barat Dan saya juga Alumni Unjani Jadi gak apa-apa ya Saya pakai untuk sample aja Lalu kita upload Tinggal di drag aja Atau ditarik Kesini Oke Nah nanti akan muncul Tulisan copy paste Copy aja Nah ini sedang mau upload Jadi otomatis nanti Ini akan upload ke Google Drive ini Nah ini udah Selesai Kita close Nah ini ya Nah ini Jadi ketika nanti Di file ini Ataupun nanti suatu saat Pengen ganti laptop Ataupun Ambit-ambit laptopnya hilang Kita bisa cari Di Google Drive ini Nah bagaimana cara Membuat folder Oke Kita buat folder Tambahkan Nah ini Kita kasih nama File Pribadi Kita buat Nah ini otomatis Seperti ini Kita akan Menyimpan Beberapa file Ke folder ini Kita double klik Untuk membukannya Nah ini Masih kosong kan Ini file pribadi Nah kita coba Upload Beberapa file Oke Saya ambil Contoh Ini aja deh Oke Ini nih Ada SK Kelulusan Oke Kemudian Ada Foto Dua ini aja lah ya Untuk contoh ya Sama Kita bisa Ngegrade Ataupun Menarik Kesini Kita klik aja Otomatis Dia Mengupload Nah jadi ini Ini ada Adalah folder File Pribadi Yang tadi Ada di luar Folder Nanti teman-teman Bisa Mau bikin Berapa Ini kan Disini Foto keluarga Ataupun Nanti Mungkin File Untuk File Penting Itu ya File Seperti Ijasa Misalkan ya Ijasa Bukunika Misalkan Ini contohnya Ya Teman-teman Bisa Upload Kesini Yang pastinya Soft file Nya Gak mungkin Kalau Permotokannya Dimasukin Kesini Kan Contohnya Ini Saratnya Biar Nanti Ketika Kita Perlu Tinggal Print Berarti Kita Harus Mensekan Yang Biar Lebih Jelas Dari Pani Foto Mengan Sken Langsung Kita Sekali Lagi Contohnya Untuk Misalkan Buku Nikhani Ini File Penting Saya Ini Hasil Scan Semuanya Jadi Saya Bentuk VD Ivin Kemudian Tadi Masih Tadi Ijasa Terskip Nilai Kemudian Ijasa Dulu Waktu Di Sekolah Di Area Kemudian Ini Misalnya Sama Kita Tinggal Menarik Kesini Seperti Ini Oke Selesai Nah Ini Ada Dalam Buku Ijasa Nanti Kalau Misalkan Udah Ada Yang Saka Upload Tinggal Terus Aja Gampang Nah Jadi Sekali Lagi Manfaat Dari Google Drive Ini Kita Bisa Menyimpan File File Kita Lebih Aman Dari Kehilangan Dalam Arti Kita Meminimalisir Data Kita Data Pribadi Kita Hilang Kita Tidak Tau Ada Masibah Banjir Kempa Atau Kebakaran Nanti File Seperti Ijasa Buku Nikah KTP Atau Apapun Kalau Ada Disini Seawallah Meminimalisir Kehilangan Kehilangan Dalam Berarti Kerusakan File File Kita Yang Berbentuk Kertas Baik Cukup Sekian Terima kasih Teman Teman Sudah Menonton Video Kali Ini Semoga Berbentang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax